Intro Selamat siang pemirsa, saya Ida Hairunisa akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan informasi teraktual. Masa kampanye merupakan saat bagi para kandidat untuk meyakinkan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Banyak atribut yang dipasang seperti baliho, spanduk, dan stiker. Namun pemasangan atribut ini banyak menemui pelanggaran seperti yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Walaupun masa kampanye sudah berakhir, masih banyak alat peraga kampanye yang terpasang di beberapa daerah seperti Bundaran Cibiru, Jalan Soekarno-Hatta, Cicadas, dan di bawah jembatan Kiara Condong. Dalam Peraturan KPU No. 15 Tahun 2013 Pasal 17 Ayat 2 disebutkan, peserta pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat satu hari sebelum hari atau tanggal pemungutan suara. Hingga saat ini baru beberapa peserta pemilu yang membersihkan alat peraga kampanye-nya. Selain itu, banyak peserta pemilu yang memasang alat peraga kampanye di tempat-tempat yang melanggar anjolan seperti di fasilitas umum, jalan protokol, atau di sejumlah pohon. Pemasangan sampai pencopotan alat antribut kampanye sebenarnya merupakan tanggung jawab peserta pemilu. Namun, tidak semua pemasangan ini dilakukan dalam pengawasan. Peserta pemilu tidak bisa langsung disalahkan karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan dalam pemasangan alat peraga kampanye. Banyak dari peserta pemilu yang tidak mengetahui siapa yang memasang alat peraga kampanye yang menampilkan dirinya. Ada beberapa yang itu bukan dipasang oleh yang bersangkutan. Mungkin ada simpatisan yang bersangkutan yang tidak memperhatikan aturannya, mereka pasangkan itu gitu ya. Ya jadi tidak ada ini. Peraturan KPU tentang pemasangan atribut kampanye tidak memiliki peraturan soal sanksi yang diberikan kepada peserta pemilu. Selain itu, Panwaslu tidak bisa berbuat banyak karena posisi Panwaslu hanya sebagai pihak yang berwenang mengawasi jalannya kampanye. Terus masalah di pohon itu kan disesukan dengan perda ya. Itu perda kota Bandung misalnya kan tidak boleh. Nah ketika itu ditanya itu pengawasannya Panwas. Tapi ketika itu misalnya menyalahi siapa atau siapa yang menurunkan itu kan itu kewajibannya itu yang memasang. Yang memasang siapa? Partai politik atau calon yang bersangkutan. Nah kita Panwas ketika kita lihat itu kita rekomendasikan. Kalau mereka tidak mau siapa terakhir itu kewajibannya di pemerintah. Kalau di kota Bandung itu kan ada Dinas Satpul PP, ada Dinas Pertamanan. Jadi bukan Panwas yang punya kewajiban menurunkan itu. Emang selama ini ada opini lah bahwa Bapak kemana sih Panwasnya gitu. Simpatisan partai yang susah dilacak dan lemahnya peraturan tentang pemasangan atribut kampanye ini membuat banyak lingkungan menjadi kotor dengan keberadaan atribut kampanye yang acak-acakan. Lemahnya peraturan kampanye ini disebabkan oleh pembuat peraturan yang berasal dari partai-partai yang justru menjadikan peraturannya memiliki banyak celah. Banyaknya celah pada peraturan tentang kampanye membuat pihak yang seharusnya dapat melakukan tindakan tegas menjadi tidak bisa berbuat atap-atap. Termasuk Panwaslu yang sangat menyayangkan lemahnya peraturan soal kampanye. Pasal 17 ayat 2 Peserta pemilu wajib membersihkan alat peragaya kampanye paling lambat satu hari sebelum hari tanggal pemutu suara. Disebut peserta pemilu. Peserta pemilu siapa? DPD, partai. Ya kan? Partai itu dinanya celah. Nah disebut disini Panwas. Ya kan? Nah baru kemudian di pasal 4, di N4, Bawaslu, Bawaslu, Provinsi, Panwasu, Kabupaten, Kota, Pemerintah Daerah, dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memendakan tanpa harus memberitahukan kepada Peserta pemilu tersebut. Nah kalau sudah satu hari lagi belum dicabut, berwenang. Berwenang beda dong atau berwenangnya antara berwenang dan punya keujiban beda. Berwenang. Walaupun pelanggaran peraturan kampanye ini tidak mendapatkan sanksi, namun masyarakat banyak yang mengeluhkan tentang pelanggaran kampanye ini. Ya mengganggu sih, mengganggu, tapi pemandangan ya. Tapi kalau dia apa... Menurut saya, sepanduk-sepanduk yang ada di Kota Bandung itu sangat mengganggu. Pertama, itu mengganggu pemandangan Kota Bandung itu sendiri. Yang kedua, sepanduk-sepanduk yang ada diurus, terus tercopot, itu bakal membuat sampah dan sampah itu bakal menyebabkan banjir. Jadi, saya nggak suka itu, Mas. Sepertinya ada instalasi yang hak untuk membersihkan, ya oke aja bersihkan dulu. Jadi, yang sampai tugasnya yang hak membersihkan itu diam-diam aja. Soalnya kan masyarakat tidak tahu menau bahwa tidak ada kekuatan untuk mendobrak atau membersihkan sepanduk kayak itu. Jadi, pihak masyarakat dikembalikan lagi ke... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bandung terkenal akan industri kreatif masyarakatnya yang terus berkembang. Beragam produk seperti karya seni, musik, dan fashion mudah sekali dijumpai di kota kembang ini. Acara-acara yang digelar mengusung kreatifitas masyarakat terus bermunculan. Salah satunya ialah Bandung Kreatif Week 2014. Halo Umirsa, saya raksa sedang berada di Bandung Kreatif Week 2014 yang berada di Kran Studio Mall Bandung. Event ini merupakan salah satu ajang unjuk gigi bagi para insan kreatif yang ada di Indonesia khususnya di kota Bandung. Yuk kita lihat! Sebagai salah satu pusat budaya di Indonesia, kota Bandung dikenal sebagai kota dengan tingkat kreatifitas yang tinggi. Kota kembang ini menjadi prima dona bagi segala produk kreatif dari masyarakat. Bambutan, racun cinta, cuma jangan dipandang sebelum mata gitu. Itu sih yang konsep yang, intinya sih konsep kampungan gitu. Cuma orang dari nama aja pasti akan, apaan sih racun cinta? Pertama nyelamkan dulu. Habis itu, harus itu gak tahu dikira-kira lagi. Dan kreatif di Indonesia, anak muda kreatif, seni kreatif, industri kreatif, itu mostly Bandung terbilang baik ya. Itu jadi kenapa alasannya? Starting event diadakannya di Bandung. Selain itu juga, kita biasanya kalau mau menyelenggarakan event, kita voting dulu nih ke teman-teman desainer, ke komunitas, sama ke customer. Jadi memang Bandung salah satu hasil voting yang tertinggi ya. Satunya dengan gelaran acara yang mengusung perkembangan industri kreatif. Kegiatan itu bertujuan memperkenalkan para insan kreatif yang ada di kota Bandung pada masyarakat luas. Dorongan positif seperti itu tentunya dapat memotivasi para insan kreatif untuk terus berkarya. Nah, pemirsa, itu tadi rangkaian Bandung Kreatif Week 2014. Pokoknya, terus berkarya dan jangan pernah berhenti berkreasi. Tantio bersertati melaporkan dari Bandung. Kembali ke studio. Menanggapi banyaknya atribut kampanye yang terlihat di kota Bandung selama kampanye, beberapa seniman Bandung bergabung dan membuat pameran seni bertajuk balas kampanye. Menanggapi banyaknya atribut kampanye yang terlihat di kota Bandung selama masa kampanye, beberapa seniman Bandung bergabung dan membuat pameran seni bertajuk balas kampanye. Bertempat di Galeri Taman Gudaya Dagoti House Bandung, pameran ini digelar oleh sekelompok seniman yang bernama Kulse. Karya seni merupakan salah satu seni yang nanya pendiru itu menyebutkan sebagai interupsi kultural dalam arti kita berusaha melihat dan memberi masukan pada budaya yang sudah ada sekarang. Karya seni yang ditampilkan tidak hanya karya berbentuk dua dimensi tetapi juga berbentuk tiga dimensi dan karya audiovisual. Presentasi karya audiovisual itu pun menggunakan media yang tak biasa. Seniman yang terlibat tidak hanya seniman seni rupa tetapi juga seniman yang aktif di dunia muslim. Penampilan band lokal Bandung digerakkan ini sebagai wujud protes mereka terhadap sampah visual yang dibuat oleh pelaku kampanye. Pameran seni bertema politik ini diadakan dua kali. Pameran pertama dilakukan di Cafe Bober Tropika Bandung selama 11 hari dilanjutkan dengan pameran di Galeri Taman Budaya. Pameran diakhiri pada tanggal 26 April bertepatan dengan masa tenang kampanye mulai diberlakukan. Sebagai salah satu pusat budaya di Indonesia, kota Bandung dikenal sebagai kota dengan tingkat kreativitas yang tinggi. Kota kembang ini menjadi primadona bagi berbagai produk kreatif dari masyarakatnya. Karena kreativitas yang terus berkembang, banyak hal yang bisa menjadi inspirasi untuk menciptakan suatu karya. Seperti pencipta brand Racun Cinta, Bayu Wuri Andika. Misang aja, karena melihat brand sekarang namanya kebarat-baratan, jadi saya nggak suka barat-barat. Bagi seorang sinias asal kota Bandung, Sofiana Ali Bindiar, dukungan pemerintah sebelumnya dirasa menimbulkan kekecewaan. Akan tetapi, kini ia merasakan hal sebaliknya. Bagaimana dia menyelesaikan masalah-masalah perkotaan dengan cara-cara yang solutif dan lebih menyerangkan bagi warganya. Itu sudah merepresentasikan buat warga Bandung itu perawai kreatif gitu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menjadi sukses di luar negeri tidak membuat Deviana lupa dengan tanah airnya. Dengan tangan emasnya, ia melahirkan banyak musisi berkualitas di tanah air. Siapakah dia? Ini dia berita selengkapnya. Lahir di Jakarta pada 13 Februari 1958, perempuan bernama lengkap cutnya Deviana Daudsheikh ini sudah menekuni dunia musik sejak kecil. Selepas SMA, ia memutuskan pergi ke Jerman untuk mempelajari musik langsung dari sumbernya. Menurut Deviana, saat itu Indonesia belum memiliki sekolah musik yang memadai dan memenuhi kebutuhannya. Di sana, ia meraih gelar doktor di bidang musik dan sempat diangkat menjadi rektor di perguruan tinggi musik Jazz & Rock Shill & Freiburg. Selama menjabat, ia merancang kurikulum pendidikan musik yang diakui oleh pemerintah federal. Penasaran dengan kisahnya? Penasaran dengan kisahnya? Singkat saja ya, nama ceritanya itu bisa 25 tahun. Jadi, setelah saya lulus, jadi melawan Bu Ana di dunia musik di berbagai profesi. Jadi, sebagai arranger, orchestrator, penata musik buat teater, konsultan akustik, jadi dosen di perguruan tinggi musik. Jadi, pada akhirnya saya ditawarkan oleh mantan rektor waktu itu, jadi dia tuh mau pindah, membuka sekolah musik sendiri. Jadi, menanyakan bahwa saya bersedia apa enggak untuk memimpin sekolah tersebut. Jadi, dari situ saya mulai memimpin dan mulai menata dan menyusun kurikulum, kurikulum perguruan tinggi musik yang mana diakui oleh Jerman dan juga diakui oleh Swiss. Terus, kenapa Ibu memutuskan untuk kembali di Indonesia? Saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia oleh karena saya sangat prihatin dengan kondisi dan situasi dunia musik di Indonesia ya. Yang tidak berkembang malah mundur 200 tahun saya bisa bilang ya. Pengetahuan dan pengertian musik di Indonesia ini masih baru sebatas musik pop, itu pun juga tidak meluas pop dan dandun ya. Dan, mayoritas orang-orang itu belajar di Indonesia itu dengan otodidak. Sementara kalau kita mendengarkan musik-musik seperti musiknya Beethoven, musiknya Bach, itu enggak mungkin kalau kita enggak kuliah. Berkarir selama 26 tahun di negeri orang ternyata tidak membuat Deviana melupakan tanah airnya. Keprihatinannya pada dunia musik di Indonesia menjadi alasan ia memutuskan untuk pulang ke Indonesia pada tahun 2000 dan mendirikan Institut Musik Daya Indonesia di Jakarta. Kerap disebut sebagai musisi jazz oleh publik, Deviana membantah anggapan tersebut. Saat ini, selain aktif mengajar, Deviana bersama rekan-rekannya sedang sibuk menjalankan proyek Tales of Indonesia. Selama berkarir di luar negeri, Deviana telah memenangkan kompetisi Soul Jazz Band di Jerman sebanyak lima kali, serta dua kali juara pertama kontes musik nasional di Swiss pada tahun 1982 dan 1983. Tak hanya di luar negeri, di Indonesia pun Deviana meraih beberapa penghargaan, seperti penghargaan Citra Karini dari Menteri Peranan Wanita pada tahun 2005. Itu adalah bentuk keprihatinan saya oleh karena banyak sekali anak-anak muda di Indonesia yang berbakat, tapi belum mendapat kesempatan untuk bisa mempelajari apa yang mereka sukai itu secara akademis dan secara komprehensif. Jadi turun-temurun ya otodidak, otodidak, ya sampai kapan memanju kita kalau begitu terus ya. Karena musik itu tidak bisa dipelajari secara otodidak, kecuali kalau musik pop yang chord-nya cuma ya 10 chord-nya maksimal itu pun juga sangat terbatas. Tak hanya di luar negeri, di Indonesia pun Deviana meraih beberapa penghargaan, seperti penghargaan Citra Kartini dari Menteri Peranan Wanita pada tahun 2005. Pada tahun 2007, ia menjadi anggota konsorsium musik Departemen Pendidikan Republik Indonesia yang bertugas untuk membakukan kurikulum seni nasional. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! And the black and black My sunny warm Shine so sincere So sunny So true I love you Sunny Thank you for that smile On your face Itu adalah salah kaprahnya Karena Tanggapan atau Gimana ya, sampai saya dijoloki Dijoloki musisi jazz Sementara saya sama sekali belum pernah merasa Saya sebagai musisi jazz Jazz itu adalah salah satu genre musik Yang diantara lain deh Yang juga saya suka mainkan White Tales Indonesia Ini adalah salah satu upaya Kami disini untuk Bisa Mengembalikan apresiasi Di bangsa Indonesia Kepada musik anak-anak Dan musik daerah Jadi dikemasnya itu dengan Dengan aransemen yang menarik Ya bisa saya katakan dengan aransemen Gaya abad 21 Salah satu contoh dari Usaha kami adalah Membuat kompetensi musik nasional Yang diadakan nanti Tahun 30 Agustus 2014 Di Suhana Hall Jakarta Energy Building Lagu-lagu wajibnya Bukan lagu-lagu klasik saja Tapi juga lagu daerah Dan lagu anak-anak Indonesia Yang diadansi oleh saya pribadi Sudah? 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 Ya Baginya musik adalah ilmu dari Tuhan Musik tidak hanya soal nada Tidak hanya soal bagus atau jelek Tapi juga ada nilai kemanusiaan Dan tanggung jawab di dalamnya Bandung dikenal sebagai kota kembang Hal tersebut dibuktikan Dengan banyaknya taman Yang tersebar di seluruh penjuru kota Taman-taman tersebut memiliki ciri khas Dan keunikannya masing-masing Keunikan taman-taman tadi Sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Saya Indah Airunisa bersama seluruh kru Di Via 12 undur diri Selamat siang dan sampai jumpa Sejak akhir 2013 Pemerintah kota Bandung mulai memperbaiki taman yang ada di Bandung Agar bisa menjadi tujuan rekreasi warganya Tidak hanya itu Taman-taman di Bandung mulai dilengkapi fasilitas internet gratis Bagi para pengunjung Kini beberapa taman yang ada di Bandung Memiliki tema yang menarik Menikmati waktu santai Sambil ditemani pemandangan hijau Kini bisa anda temukan di sekitar anda Seperti saat ini Saya sedang berada di taman pustaka bunga Yang terletak di pusat kota Bandung Saya Tan Tio Yuk ikut saya Taman Pustaka Bunga Taman Pustaka Bunga Ada ribuan jenis bunga yang tumbuh disini Salah satunya Angrek bulan raksasa yang menjadi prima dona Karena Spesies ini tergolong langka dan dilindungi Perbaikan Taman Pustaka Bunga Perbaikan Taman Pustaka Bunga Merupakan upai pemerintah dalam mengembalikan Citra Bandung sebagai kota kembang Tak jauh dari Taman Pustaka Bunga Ada lagi Cibenying Pak Atau Taman Cibenying Taman Pustaka Dan terletak masih di pusat Kota Bandung Taman Pustaka Bunga Cibenying pelansun Itulah nama yang diberikan untuk Taman Cibenying pada zaman Belanda Taman ini berada di antara Jalan Cibenying Otara dan Selatan Sebelumnya, Taman Cibenjing sempat tidak terawat karena menjadi lahan bisnis seperti pasar tanaman hias, pasar loak, dan pom bensin Kini, taman ini telah ditata ulang menjadi ruang publik yang nyaman dan bisa digunakan untuk beraktivitas Taman Foto atau Taman Cepaka adalah ruang publik yang dibentuk oleh sekelompok pencinta fotografi yang berasal dari kota Bandung Pepohonan yang rindang menciptakan susana sejuk sehingga pengunjung merasa nyaman Sambil bersantai, pengunjung dapat melihat hasil karya foto yang sedang dipamerkan di sini Setiap taman yang ada di kota Bandung memiliki kehendakannya masing-masing Seperti taman foto yang ada di jalan Taman Cepaka Di sini dipajang sejumlah foto karya anak-anak Bandung Taman Panky menjadi julukan bagi Taman Musik Sentrum Disebut pengki atau penggulan kiri karena posisinya berada di pojok kiri jalan depan SMA 5 Bandung Taman ini bisa dimanfaatkan untuk ajang kreasi di bidang musik Bagi kalian yang ingin menyelenggarakan acara musik di sini Bisa langsung izin ke kantor dinas pemakaman dan pertamanan kota Bandung Tanpa detarik biaya alias gratis Berbeda dengan taman-taman sebelumnya Taman Pasupati adalah taman yang baru dibangun oleh pemerintah kota Bandung Taman Pasupati atau Taman Jomblo tergolong unik Keunikan taman ini terletak pada nama dan lokasinya yang berada di kolong jembatan Pasupati Kolong jembatan ternyata bisa dimanfaatkan sebagai taman dan arena skateboard Terima kasih telah menonton! Lalu, apa pendapat masyarakat tentang taman tematik ini? Taman Tematik Lalu, apa pendapat masyarakat tentang taman tematik ini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.